Pemisah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan pemerintah memperlakukan sanksi bagi para kepala daerah yang melakukan penyimpangan dana desa. Sanksi itu penting sebagai kontrol sosial untuk mengawasi penggunaan anggaran dana desa. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pemerintah perlu bersikap dalam menanggapi banyaknya laporan penyimpangan dana desa. Pemberian sanksi kepada kepala desa yang menyelewinkan dana desa menjadi instrumen penting mengingat belum ada aturan mengenai hal itu. Sanksi yang diberikan bisa berupa skorsing hingga pemecatan mengingat terbatasnya kewenangan yang dimiliki KPK pun melimpahkan kasus dana desa ke penegak lain sehingga sanksi yang diberikan adalah hukuman pidana. Di dana desa kami KPK itu kan banyak sekali menerima pengaduan terkait penyimpangan dana desa. Tetapi karena itu di luar kewenangan KPK dalam pengertian bahwa kepala desa itu tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai penyelenggaraan negara, kami tidak bisa menindaklanjuti dan kami melimpahkan ke instansi yang lain. Tetapi pada intinya sebetulnya kami melihat bahwa selain dengan pendekatan hukum untuk melakukan penyimpangan terhadap penyimpangan alokasi dana desa tadi, kalau ada penyimpangan yang nilainya itu tidak signifikan, kecil gitu kan, kalau dilakukan penyimpangan secara hukum itu antara asas manfaat dan biayanya tidak efisien, nah kami mengusulkan ada mekanisme untuk memberikan sanksi bagi kepala desa yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dana desa itu.